Kita ke kasus lainnya, dokter spesialis jiwa memastikan tersangka pelaku penganiayaan pimpinan Pondok Pesantren Alhidayah Kiai Haji Umar Basri menderita gangguan jiwa berat sejak 15 tahun lalu. Meski dipikian, untuk saat ini tersangka masih dibawa pengawasan polisi. Aktivitas di Pondok Pesantren Alhidayah Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat berangsur normal memasuki hari ketiga peristiwa penganiayaan terhadap pimpinan Pondok Pesantren itu. Kesehatan Kiai Haji Umar Basri yang berumur 70 tahun juga berangsur membaik. Kiai masih dirawat di Rumah Sakit Al-Islam, Kota Bandung. Pemeriksaan dokter spesialis jiwa menyebutkan, penganiaya Kiai Haji Umar Basri menderita gangguan jiwa berat. Selalu melantur saat diperiksa polisi. Berdasar keterangan keluarga, yang bersangkutan mempunyai gangguan jiwa berat sejak 15 tahun lalu. Jadi yang bersangkutan tidak ikut sholat subuh jamaah tidak. Jadi setelah sholat, zikir, baru datang dengan kata-kata yang tadi dokter sama dekat tadi ya. Oke, bahasa sudah tetapi tidak jelas. Kenapa dia melakukan? Ternyata memang hasil pemeriksaan dokter dari dokter memang mengalami gangguan jiwa. Jadi mungkin di dalam dirinya tidak ada pikiran rasa takut di takut polisi. Selesai pukul-pukul, selesai langsung tidur di mana saja. Kiai Haji Umar Basri dianiaya orang tadi kenal usai salat subuh berjamaah Sabtu lalu, hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Kurang dari 24 jam, polisi meringkus pria berinisial A berusia 60 tahun. Taufik Hidayat melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.